Jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci untuk berhaji utamanya Itu harus jelaskan dulu visanya Ketika kita melihat ke travel jangan cuma melihat harganya Murah kini 100 jutaan Sementara normalnya haji khususkan 250 juta Katanya 15 ribu dolar Di bawah dari itu hati-hati mungkin yang asik yang murah Berarti bukan visa haji Jadi kembali ke masyarakatnya lagi sebagai pengguna jasa Bahwa harus selektif melihat profiling dari penyelenggaranya Melihat apakah sudah sesuai prosedur ini Kita haji dengan bukan visa haji Sekiranya tahun depan jangan lagi ada masyarakat Sosial-sosial terutamanya berhaji dengan tidak menggunakan visa haji Sangat berisiko Tapi banyak juga yang ketipu sebetulnya Iya banyak juga yang ketipu Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan Justru orang yang berharap begitu bisa dapat lebih murah Justru boncos lebih banyak biayanya Jadi sekiranya dari kasus-kasus yang ada Tentu kita sudah perlu memilih Sebelum mengambil keputusan Lihat dulu rekam jajak dari travel yang akan kita daftar Katakan Al-Jasya Al-Jasya ini sudah 10 tahun Al-Jasya ini sudah berisi resmi umroh PPU Sudah berisi resmi haji khusus Kita sudah 10 tahun beroperasi Kita juga provider visa Sehingga semua kita lakukan dengan sendiri Akses langsung ke Saudi Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Bapak Nur Hayat Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Astirasi Yaitu Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Seluruh Indonesia Beliau juga adalah owner dari travel Haji Umroh Al-Jasya Travel Selamat datang Pak di podcast Harian Rakyat Sosal Alhamdulillah Boleh disapa-apa dulu ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Oke selamat siang Pak Nur Hayat Kita akan mengupas masalah haji teman-teman Bersama beliau Karena pastinya beliau sudah pakarnya nih Tentang haji ya Apalagi di Sulawesi Selatan Pak Nur Hayat ya Tentang penyelenggaraan haji Tentang kasus-kasus yang marah terjadi Kita perucutkan saja ini di tahun 2024 Apa sih Pak yang salah? Siapa yang salah? Dan kenapa Pak bisa terjadi? Ya terima kasih Jadi beberapa kejadian-kejadian Terkait haji 2024 ini Ini berawal dari marahnya Jama-jamahan yang berangkat Tidak dengan visa haji Tidak dengan visa haji Ya jadi ada namanya visa siara Orang biaya visa multiple Ada menggunakan visa turis Ada menggunakan visa amil Atau visa tenaga kerja Ini semua kan bukan visa haji Jadi boleh masuk ke Saudi Ini visa ini resmi Boleh masuk ke Saudi Tetapi kan tidak bisa digunakan Untuk berhaji Sementara oleh pemerintah kita Sesuai dengan regulasi Pemerintah kita Bahwa yang boleh berhaji itu Hanya dengan menggunakan visa haji Di antaranya Visa haji reguler Jama-jama reguler kan Yang menunggu 30 tahun kan Ada juga jama ONA plus Sama visanya Visa haji juga ONA plus yang menunggu 7 tahun Atau menggunakan visa haji Menyamal atau Furoda Itu lebih mahal lagi Tetapi ini kan oleh Indonesia Dianggap non kuota Jadi yang kuota itu Yang masuk dalam kuota pemerintah Indonesia Yang 221 ribu itu Hanya reguler dan ONA plus Haji khusus istilahnya Nah itulah Dan dari regulasi yang ada Menggunakan undang-undang Nomor 8 tahun 2019 Bahwa yang bisa menjelenggarakan Haji dan umroh itu Adalah PPU Travel yang punya isin umroh Dari Kementerian Agama Travel yang punya isin haji khusus Dari Kementerian Agama PIHK Nah yang terjadi di lapangan Banyak travel yang jualan haji Tidak ada isin umrohnya Apalagi isin hajinya Banyak orang yang jualan umroh Sambat piti kanakaneji Harganya sambaran-sambaran Jadi ini yang terdampak Pada Jama-jama banyak ketipu Setiba di Saudi Tidak jelas posisinya Kasian Karena kan bukan visa haji Sementara Kalau yang menggunakan visa haji Itu kan jelas Dia punya arafat Dia punya minyak Dia punya tenda Dia punya matab Sementara yang bukan visa-visa begitu Ya numpang-numpang Dimana saja Itu yang kelihatan Ketika saya berangkatnya 2024 ini Kejadiannya banyak seperti itu Apalagi terlihat Resulat selatan Ini yang terjadi Karena kan baru-baru ini juga Di 2024 ini Kita dapat kasus Bahwa ada jemaah Yang menggunakan Travel tertentu Yang Mereka tidak menggunakan Visa haji resmi Dan itu Diproses di Arab Saudi Sampai sekarang masih ditahan Yang 37 Itu masih ditahan di Medina Yang Travel yang dari Sulawesi Selatan juga itu Lagi Jemaahnya sudah proses ke polisi Laporan polisi Jadi ini menurut saya Memang hematnya Bahwa Jemaah yang akan berangkat Ke Tanah Suci Untuk berhaji utamanya Itu harus jelas Seki dulu Visanya Ketika datang menonton travel Jangan cuma melihat harganya Murah kini 100 jutaan sih Sementara Normalnya Haji khususkan 250 juta Katanya 15 ribu dolar Di bawah dari itu Hati-hati Mungkin nakasiki Yang murah Yang berarti bukan Visa haji Itu sangat berisiko Jadi tidak disarankan Untuk berhaji Tidak dengan visa haji Yang kedua juga Bahwa saya sudah Sampaikan tadi Legalitas dari travel tersebut Harus memang sudah Terdaftar di Kementerian Agama Oke Jadi buat teman-teman ya Yang bahkan Menyelenggarakan haji dan umroh Itu harus memastikan dulu Legalitas dari travel Yang akan digunakan Karena kalau tidak Ya itu bahayanya Justru mungkin kalian Cari harga murah Tapi malah dapatnya Lebih mahal lagi Data Data dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi Bahwa jamaah haji Tahun 2024 Yang meninggal itu 1.300 orang lebih 84% dari 1.300 yang meninggal itu Bukan menggunakan visa haji Jadi memang Tidak ada perlindungan Tidak ada pelayanan yang baik Dari travel Oke Backback taker lah Backback taker lah Atau dengan bukan visa haji Jadi memang tidak terlayani Dengan semestinya Oke Dan kalau menggunakan visa haji Sudah pasti mendapat fasilitas Iya Dia dapat hotel Dia dapat maktab Arafamina Karena proses haji kan disitu Arafamina kan disitu Sementara yang tidak menggunakan visa haji Tidak boleh Walaupun dia waktu mau berangkat Iming-iming Tidak dapat fasilitas Sotepintalima pak Sementara yang bukan visa haji Tidak boleh Cekin di hotel Kalau bukan dia visa haji Dipiksa visa apa ini Jadi itu kan masalah Makanya banyaknya komplain Banyak jamaahnya komplain Dan melaporkan ke pihak yang berwajib Ini masalah Rugi mi jamaahnya juga Rugi tomi tawa travelnya Iya sih Jadi ini Ini banyak terjadi ya Banyak terjadi Tahun ini Karena ini tahun pertama Saudi menggunakan Digital mi juga tawa nusuk Oke Jadi hanya pengguna visa haji Yang bisa keluar kartu nusuknya Smart car istilahnya kan Smart car Dan apa dampak Jika kita tidak menggunakan smart car Selain tidak dapat pakai Arafamina Tidak dapat pakai kartu Akses masuk di Arafamina Itu juga kita akan Dapat ki Denda 40 juta kan 10 ribu real Dapat ki Bisa ki dikurung Yang terjadi yang sekarang ini kan Dapat dikurungan Dan yang Yang tidak bagusnya 10 tahun kita tidak bisa Berhaji umro lagi Masuk ke Saudi Ini yang harus dipahami oleh Masyarakat kita Dengan podcast ini Tentunya kita berharap bahwa Pemahaman kita Tentang proses berhaji umro itu Harus lewat jalan-jalan yang resmi Iya betul-betul Nah kalau Selain daripada itu Selain menggunakan Kisah haji resmi Regulasi-regulasinya ini Supaya Calon jemaah itu terdaftar Sebagai calon jemaah resmi Itu seperti apa saja Pak? Iya Jadi kalau haji reguler itu kan Bayar ki dulu 25 juta Nomor porsi haji reguler Kalau di haji khusus Bayar ki 4 ribu dolar Sekitar 70 juta Ada nomor porsi haji tak Menunggu lagi Sampai terbit porsi haji Nah itu mendapat perlindungan dari pemerintah Kan orang berangkat ke luar negeri kan Tentu akan mendapat perlindungan dari pemerintah Karena warga negara kita keluar Jadi itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah Dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara Tentu menyediakan fasilitas-fasilitas Sesuai dengan akad di awal Bahwa kita berangkat haji 26 hari misalnya Kalau di khusus Hotelnya begini di Mekam Di maktapnya sekian Jadi seperti itu Sekira jadi masyarakat jangkit terlalu Cepat sekali merasa Murat awal ini Tidak lihat ke dalam-dalamnya loh Ternyata bukan fisa haji Jelas sekali itu Kalau mau bilang Ini fisa haji bukan fisa haji Kalau yang bukan fisa haji Yang pertama Yang fisa siara itu Pergi ke biometrik di Jakarta Sementara Kalau fisa haji Ki biometriknya online Dipakai link di Jakarta Tidak perlu ke Jakarta Yang kedua Kalau fisa haji Landing Medina atau landing Jedang Kalau fisa bukan haji Landing di Riat Jadi itu curi-curinya Yang bisa kita tahu Nah caranya beberapa Penyelenggara Melakukan aksi ini Itu fisa gak disebut Bu berangkat ke 135 juta Di hotel tadi pelataran Disembunyi nih fisa haji Seperti itu Prake-prake yang terjadi di lapangan Tidak transparan Ya Seperti itu Makanya dengan podcast ini Tentu kita Menginginkan ya Masalah kalau lebih paham Tentang proses ibadah Ini ibadah bukan jalan-jalan Ya oke Jadi ibadah ya teman-teman Bukan jalan-jalan Nah kalau mau mendapatkan perlindungan Jangan sampai pasti disana Dapat kasus Merasa bahwa pemerintah Angkat tangan Padahal Yang itu Ini perjalanan menghilang Kita ke tempat yang suci Ketempat yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala Mekah dan Medina Di tanah suci Tetap kita menggunakan Cara-cara yang Tidak bagus Tidak pas tongki juga rasanya Betul Kalau kita merasa Ada yang kurang Tidak sempurna Kita punya ibadah haji Tapi biasa pembelaannya pak Ih karena ini panggilan Allah Kan biasa banyak di kolom komentar Yang saya lihat Panggilan Allah ini Jadi mulai jalur apa saja Jalur apa saja Nekat-nekatan nih Apalagi memang tahu Wah kalau dua orang pergi Kalau yang 250 juta Berarti tidak punya 500 juta Kalau dengan jalur lain 200 juta Bisa pergi berdua Itu menjadi pertimbangan Dari beberapa masyarakat kita Yang menginginkan jalur murah Seperti jalur instan Tapi murah Nah terkait masalah ini juga Berarti sebenarnya bisa dong Pergi dengan jalur murah Nah kalau dari pemerintah sendiri Menanggapi hal ini Karena bisa pergi dengan jalur murah Kenapa Disediakannya dengan harga yang lebih mahal Mungkin ini yang jadi pertanyaan juga Banyak orang Banyak yang masih tergiru dengan harga murah Menabrak undang-undang lagi Undang-undang bilang Mas Adaga yang berhaji berumrah Undang-undang 8, undang-undang 19 Harus lewat jalur PPU untuk umrah PPIHK untuk haji khusus Menabrak aturan lagi Walaupun sekarang dunia digital nih Semua orang disakses dari HP saja Beli di Agoda Beli di Trafaloka Fasilis di sana kan Tetapi visa ini tetap dikongkongan pemerintah Karena ini visa haji Beda dengan visa Mujamala atau Furoda itu Itu dari Saudi langsungnya non-kuota Tapi itu juga visa haji Walaupun dia sudah dikongkongan 500 juta 400 juta Jadi memang lebih banyak Masyarakat menimbang dari sisi biaya Kalau saya lihat Iya sih Apalagi masyarakat selesai ya Iya dan biaya untuk harga reguler itu Biaya itu Itu sebetulnya biayanya 90 juta Walaupun zaman coba 49 juta ada subsidi Karena memang tahu Wah 30 tahun uangnya tinggal Kan itulah biaya yang dianul oleh pemerintah Di subsidi dari pemerintah Dengan durasi 40 hari Beda dengan ONA Plus itu cuma 26 hari Tetapi ke depan ini bagi Saudi Haji ini bukan lagi sekedar ritual Tetapi sebuah industri Jadi kita masih melihat sekarang ini Tenda-tenda di Arafah Minah Minah nanti 2030 Karena kapasitas akan ditingkatkan Tidak ada tenda di Minah nanti Apartemen semua Iya Apartemen semua ini kan sudah industri Saudi melihat bahwa ini potensi Menatangkan income besar Dibanding menjual minyak kan Dan orang pergi berhaji Pasti belanjai Kita lagi yang tidak belanja Gini 10 juta pasti habis mencintangan Belum lagi yang belanja Belum lagi oleh-olehnya kan Seperti itu Oke Jadi nanti fasilitasnya bakalan lebih Lebih bagus lagi Lebih bagus lah Iya Nah kalau terkait fasilitas juga Tahun ini tuh Banyak seliweran di mana-mana Bahwa fasilitasnya tuh kur Kalau dibandingkan dengan yang Negara-negara lain ya Banyak yang membandingkan Itu kayaknya kita terlampau jauh ini Ini bagaimana tahapannya? Iya Jadi karena haji itu di Arafah Al-Hajjuh Arafah Arafah itu kan terbatas jumlahnya Kapasitas maksudnya cuma sekian juta Orang bisa masuk Belum yang pisah-pisah siara itu masuk juga apa Itu semua yang masuk di tenda-tendanya reguler atau apa kan Jadi yang terdata saja Sudah overload sebetulnya Belum lagi yang tidak terdata Dari seluruh dunia orang masuk Pada saat haji Semua orang mau haji Nah itulah yang menyebabkan Orang merasa tidak nyaman Di UNH plus kasus tahun ini misalnya Tenda ini Dari 300 jamaah Ada 40 yang tidak dapat Bed Berarti Kerungkinan 3 jamaah 2 jambet dikasih Karena ini kan darurat Masa haji-haji Setahun satu kali Mau pergi haji baru Saudara dipersiapkan lagi Jadi kita kan Minamnya di tenda Jadi memang serba darurat sebetulnya Belum lagi MCK-nya Toiletnya Situasinya juga Seperti di rumah kan Jadi memang hal-hal ini Yang perlu kita tahan Bahwa situasi-situasi seperti ini Memang Belum lagi kendaraan operasional Yang bos-bos kan Yang membuat orang Dimana haji ini Banyak dilukung dengan fisik Keluar Tomi Wanta Wanya Keluar Tomi Telaga Wata Iya Karena yang banyak juga yang berkumpa ya Karena Mungkin fisiknya Karena semua harus siap lahir latin Ya tetapi Kalau dari angka kematian Jadi ada 1.300 orang ini Mungkin Indonesia 2.000 Tetapi dengan angka kematian ini Yang kalau dilihat dari data statistikan Ini angka kematian terbesar keempat Dari seluruh penyelengkaran haji Dimana tahun ini Kemudian merupakan penyelengkaran haji Dengan jumlah jamaah terbesar Untuk Indonesia 21.000 Indonesia Tambah 20.000 tambahannya 241.000 Indonesia itu Jadi memang tahun ini Memang jamaah terbesar Indonesia Datang ke Tanah Suci Dan itu jamaah-jamaah yang berkulang Itu rata-rata di usia lansia ya Pak? Iya Pemerintah kita Memeliti Tahun ini Sama tahun kemarin Haji Ramalansia Tetapi itu kan diproteksi Dengan istitah kesehatan yang ketat Jadi diperiksa Ki Kalau dianggap tidak layak Ki Tidak boleh lolos Walaupun kita sudah tahan Tahun keberangkatan yang kita Jadi saya kira Kita selalu kepada pemerintah Sudah melakukan proses Screening di kesehatan secara baik Sehingga tidak terlalu banyak Yang meninggal tahun ini Walaupun memang tantangannya Cuaca di sana sangat ekstrim Oke Jadi Melalui proses Kesehatan Pendetiksin kesehatan itu Yang sudah ketat memang ya Di awal Ada 2-3 kali Baru bisa lolos Saya kemarin di Medina Ketemu dengan teman SMA saya Dia dari Dia dari Dia dari Cirebon Dia bilang Saya hampir tidak lolos Kenapa? Saya dianggap Di kedua-kedua Saya bilang Itu bagus Ternyata Dengan istilah kesehatan yang bagus Diselektif Itu menyebabkan Kurang nyangka kematian tahun ini Betul-betul Tapi itu juga yang kemarin Yang sempat viral Yang jemaah bercampur perempuan Dan laki-laki Itu bagaimana Pak? Iya Jadi memang Tenda-tenda yang Kapasitas yang overload Oke Tapi Sebenarnya tidak seperti itu Tidak boleh Mungkin ada yang masuk ke situ Oke Karena itu Menuhi banyak kesorban juga Iya Kita dari asosiasi Memang Ada banyak catatan Yang kita Sampai dengan ke pemerintah Saudi Dalam terkait pelaksanaan haji Oke Nah kalau evaluasi secara khusus Kalau di Sulawesi Selatan Seperti apa Pak? Iya Jadi memang Sudah sangat baik tahun ini Dari Dari jumlah jamaah yang berangkat Seleksinya cukup kuat Untuk kesehatan Dan Edukasi tentang Kesehatan Dan bagaimana di Saudinya itu Cukup-cukup baik Dan petugas kesehatan juga Saya lihat Dari mata kepala sendiri Petugas kesehatan itu WS Satu Enggak saya tahu itu Mendampiri jamah reguler Setiap hari 24 jam Iya 24 jam Saya harus dulu Aktivitas Sepanto di Mendingan di Muka Rekod juga jadi petugas haji itu Tapi justru kemarin Dapat ini juga ya Sentimen Katanya sibuk berbelanja Iya Terakhir-terakhir Ngetahu Amat umat pulang Padahal Itu dapat sentimen Dari Anggota DPR RI ya Kemarin Iya Jadi kalau saya lihat sendiri Di lapangan Dia itu 24 jam Memang tahu Dia mendampingi grup-grupnya Saya bilang Luar biasa ini petugas haji Oke itu yang paling kita apresiasi juga ya Nah kalau untuk yang ini juga Ada pertanyaan tentang haji percepatan Ini yang baru mendaftar tahun sebelumnya Bisa berangkat di tahun ini Seperti apa Iya karena ada kuota tambahan Kalau tidak ada kuota tambahan Belum pasti itu ada Oke Oke dan itu biayanya berbeda ya dengan Sama aja Sama aja Ini termasuk beruntung ya Karena mungkin baru Iya karena Kuota ini kan harus diisi Dari kuota yang ada saja Reguler maupun Oh ya plus Ketika nomor kita terbit Harus berangkat tahun ini Kan bulan tentu keuangan kita Oh jadi Bisa mengulunasi Sehingga nomor bawah naik Nomor bawah pun ketika tidak 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 menuntupi kuota Pasti pendaftar baru akan dimaksimalkan Oke Jadi ini bukan hal yang permanen Ada setiap tahun Belum pasti lah Tapi Dan tidak menjual Dan juga ya Iya Tahun ini Kemarin Saudi Saat penutupan haji Sudah mendapat kuota Sama dengan tahun lalu Tahun ini Rp21.000 Jadi belum ada Disebut ada kuota tambahan lagi Tetapi kita sebagai penyelenggara Haji Oina plus Berharap itu ada lagi Oke karena Lebih banyak lagi yang bisa pergi Iya Iya itu tadi Jadi Kalau pertimbangan Keuangan Bahwa orang Mau berangkat atau tidak berangkat Haji Ada juga yang Punya kemampuan Untuk dia bisa berangkat Tanpa harus menunggu kan Jadi Dikembalikan lagi ya Kepada orangnya Tapi sebenarnya kalau Bersamaan dengan Yang sudah menunggu lama Mereka juga mampu Diutamakan Pasti yang itu dibandingkan Yang pendaftar dihaji pertama Ya jadi Memang diprioritaskan bagi Yang belum pernah berhaji Ya Dalam 10 tahun Tengah 10 tahun itu Dia belum pernah berhaji Ini yang kuota-kuota Pemerintah kan Jadi memang akan masuk Database kita Siapa yang sudah pernah Berhaji Sapa belum Jadi diprioritaskan bagi Yang belum pernah berhaji Oke Jadi istilahnya disini Tidak ada di orang dalam Iya Fergie lah Kalau begitu Oke Nah kita kembali Ke masalah penipuan pak Nah di cara digital Seperti sekarang ini kan Dimana-mana semua Semua sempurna maju Teknologi Percepatan informasi Juga mudah Di depan Di mana-mana Tapi penipuan Tentang haji ini Masih marak Masih terjadi Ini dari bapak Sebagai aspirasi Dari aspirasi Bagaimana tanggapannya Terkait-tait Jadi Dimana-mana Saya lihat Di setiap sektor industri Ada pemainnya Ada pemain Tipu-tipunya Ada pemain lurus-lurusnya juga Jadi mereka mampu melihat celah Mereka mampu melihat celah Regulasi Mampu celah teknologi Sekarang Arab Saudi Sudah menerapkan Perut Digitalnya Nusuk namanya Nusuk Sekarang Tidak membutuhkan kemungkinan Kalau sekarang kan Nusuk B2B Dia menjual visa Apa semua Nanti akan Bisa jadi haji Nanti orang datang langsung Ke peluk-peluk Nusuk B2C Ini kan ke depannya Akan seperti itu Digital akan semakin Lebih Lebih private sih kan Lebih seperti itu Jadi kita juga Penyelenggara Harus betul-betul bisa Membuat pelayanan yang maksimal Sehingga orang Sekalipun ada alternatif lain Tetap dia mempercayakan Kita layanan haji nomornya Karena bisa jadi nanti Orang-orang Iya Jadi backpacker semua Iya Mungkinnya Sekarang aturan belum membolehkan Tapi kan Teknologi memudahkan Oke Aturan tidak memudahkan Tapi teknologi memudahkan Bisa jadi ada penyelesaian kan Oke Ini juga mungkin yang menyukurkan Banyak penipuan Di mana-mana Iya Aspirasi sendiri tanggal 25-26 Juli akan Rakernas di Jakarta Itu tema kita Penguatan stakeholder Jadi memang dalam rangka Memasuki era digital Mau tidak mau Harus mau Harus bisa kita masuk ke Dalam era digital Apalagi begini ya Semua serba teknologi Anak-anak saya sudah di HPM Apalagi kalau kita kan Jadi sekiranya memang Teknologi ini makin memudahkan orang Tetapi itu tadi Tidak menutup kemungkinan orang Nipun-nipun juga kan Beriklan dengan Iya betul Jadi selain membawa dampak positif Dampak negatif Dan teknologi ini juga Barangnya teman-teman Apalagi tentang Jadi kembali ke masyarakatnya lagi Sebagai pengguna jasa Bahwa harus selektif Melihat profiling dari penyelenggaranya Melihat apakah sudah sesuai Prosedur ini Kita haji dengan Bukan visa haji Sekiranya tahun depan Jangan lagi ada masyarakat Sesuai selatan Utamanya berhaji dengan Tidak menggunakan visa haji Sangat berisiko Sangat berisiko Karena yang kemarin ditemukan Itu 30 lebih Oh 30 orang Itu dari masa kasar ya Yang di sweeping Setiap malam Di apartemen-partemen itu kan Kalau malam-malam kejam sebenarnya Dia bunuh bilang punya Seperti dia ketahui Bilang ada orang di alam Itu kan hidup dalam ketakutan orang kan Di sweeping Cuma memang Saudi Belum ditangkap semua itu Kenapa pembinaan lah Didorong saja ke jedah Dikeluar jedah Dia akan masuk lagi Jadi seperti itu Beberapa kali Bahkan sampai 3 kali itu Di sweeping Kasian juga kan Mereka kan biayanya Tidak nyaman Mereka berhaji kan Sekiranya tahun ini Pemerintah Saudi Baru beri warning lah Bahwa Janganlah masuk Kalau mau berhaji dengan Bukan visa haji Tahun ini masih warning Tahun depan bisa ditilai Bisa jadi Lebih keras lagi itu Yang di sweeping juga Banyak kemarin Berita itu Orang Sulawesi Selatan Banyak Banyak Sulawesi Selatan Kita juga sebagai penjelenggara Dari sini juga Melihat situasi betul itu Bahwa Aduh Tidak boleh lagi Dulu mungkin ya Saudi belum menerapkan Aturan yang ketat Belum menggunakan Platform digital Kartu nusuk Smart car Untuk akses di Arafa Mina Itu kan sekarang Sudah melakukan itu Jadi Bisa jadi teman-teman Tahun depan Lebih ketat lagi Jadi yang mau Berhaji Tahun depan itu Pasti harus Dengan visa haji Pasti kan Menggunakan visa haji Karena yang ribet Dan rekod sendiri Tidak ada itu kali Makhluk maki juga Bukan cuma rugi Makhluk maki juga Coba mencari foto-fotonya Tidak ada itu Ini yang tergir Iya Iya betul Oke Nah kalau selain haji Kita penyelanggaran haji Kan sudah berlangsung ya Di bulan ini Eksan kemarin Nah yang sekarang ini Yang umrah juga Ini masih jadi tantangan juga Pastinya karena Mulai lagi umrah backpacker Iya Nah tangkapannya terkisah ini Iya Sama di haji Orang merasa juga Coba-coba Apalagi orang-orang kota ya Orang kota Agona sudah menyiapkan Hotel-hotel di sana Kan sudah jualan langsung Di platform digital juga kan Orang bisa membeli itu Walaupun dengan harga Yang lebih tinggi Dibanding kita Blok-blok dari Indonesia Seperti itu Jadi mereka Dan sudah beberapa Melakukan itu Dan aman-aman saja Aman-aman saja Cuma kan Itu tadi Masih menabrak aturan yang ada Karena Undang-undang nomor 8 Nomor 2 2019 Masih mengharuskan Lewat penyelenggara Yang resmi Itu banyak sekali Ditemukan Tutorial-tutorialnya Banyak ditemukan Di platform media Banyak Untuk berangkat sendiri Banyak sendiri Dan harga yang lebih murah Tapi pasti teman-teman itu Jangan membeli itu Tetapi kalau orang Baru awal Tidak disarankan sebetulnya Karena di sana Siapa melakukan Pembimbingan kan Katanya itu Banyak di aplikasi-aplikasi Ada siap Ada Tapi banyak juga yang ketipu Sebetulnya Banyak juga yang ketipu Karena Tidak sesuai dengan Apa yang mereka harapkan Justru orang yang berharap Begitu bisa dapat Lebih murah Justru Boncos Lebih banyak biayanya Iya Dibanding dengan Lewat travel haji Resmi Resmi Begitu kan Mereka sudah ada Jadwal yang Pasti Sudah ada Di sana yang Melayaninya Semua sudah disediapkan Tinggal beribadah Jangan sampai ibadahnya Hanya untuk mengurus itu saja Tapi menurut Bapak Kalau Orang yang sudah Sering Itu Ya bisa-bisa saja Melakukan umur Iya karena umur ini kan Haji umur Bukan perjalanan ibadah Sebetulnya Bukan jalan-jalan biasa Kalau jalan-jalan sih Mau dimana saja Aman Kalau ini Ibadah umur begini kan Ada hal-hal yang Masuk dalam Regulasi yang ada Oke Jadi itu dia teman-teman Pastikan Kalian kalau berhaji Menggunakan pisah aja resmi Kalau umur juga Ikuti aturan lah ya Kendala-kendala ya Jikapun ada kendala Itu tidak sebesar kendala Kalau misalnya Tidak mau ikuti aturan Saya mau juga minta Bapak Kasih dong tips-tips Buat teman-teman Yang mau berhaji Ataupun berumur Supaya mereka tuh Bisa Kusuh Bisa benar Dan yang lain Iya Jadi saya kira dari Kasus-kasus yang ada Tentu kita perlu Sudah perlu memilah Memilih Sebelum mengambil keputusan Lihat dulu Rekam jejak dari Travel yang akan kita Daftar Katakan Al-Jasya Al-Jasya ini sudah 10 tahun Al-Jasya ini sudah berisi Resmi Umroh PPU Sudah berisi resmi Haji khusus Kita sudah 10 tahun Beroperasi Kita juga provider visa Sehingga Semua kita lakukan Dengan sendiri Akses langsung ke Saudi Daftar haji khusus Kita langsung ada Nomor porsinya Dari kementerian Dari nomor porsi pemerintah Jadi mereka bisa cek Betul ada Setelah daftar Jasya membayar Kayak ini Ada yang nomor porsi haji Kuk muncul di sistem Oh bisa dicek sendiri Iya Muncul di sistem Jadi Iya Jadi Seperti itu Jadi harus kita lihat Betul-betul Mampu memilih Sebelum memilih Bukan cuma melihat Harga murahnya saja Itu harga murahnya Berubahnya terus Dengan fasilitas Yang kita dapatkan Bisa tahu Jaki bikin murah Tapi Jawa TELTA itu Sesa Jaki Oh oke Berarti harga mahal Ada harga ada kualitas Kalau di aliasnya sendiri Harga umroh hajinya Berapa nih Ya Alias ini kan Poses ini Sebetulnya di Benengah Di medium Jadi harga kita Dari Katakan untuk umroh 30 juta Ada Hajinya 250 juta Jadi Dengan fasilitas yang jelas Jadi jelas visanya Jelas tanggal keperangkatannya Bukan cuma bikin Umroh Sudah saja Umroh Tanggal 5 Agustus Dikumpul-kumpul Dikumpul 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 Kalau tidak Kita jelas Sudah ada Ada tanggal Ada Kita punya bookingan Di penerbangan Di lion Misalnya Kalau Makasanya Kan banyak lion Misalkan Lajasiat Tanggal 5 Agustus Perangkatnya Sudah 3 bus Setelah kita Close Kita Tanggal baru lagi Semua Perangkat sudah ada Tanggal pastinya Dan Harga kita Pasti bersaing Kenapa Kita kan direct Langsung dengan Hotel-hotel Di sana Sudah kita Sudah konfirmasi Satu bulan Sebelum keberangkatan Itu Pada saat kita Bikin browser Setelah 30 bulan Sebelum keberangkatan Sudah kita Confirm dulu hotelnya Bahwa di tanggal Sekian Available Tidak kamarnya Kalau tidak Kita ganti Cepat hotelnya Jadi sudah Pasti semuanya Fix Kesana Nasami semua Nah kalau Agustus ya guys Nasami Nasami semua Mulai dari harga 30 jutaan Jadi kita Teklannya kan Amanah melayani Dari 10 tahun Itu-itu yang kembali Pertama Berangkat suami istri Tahun depannya Berangkat Bahwa yang mertua Tahun depan Berangkat bahwa yang anaknya Jadi ada Kadang satu grup itu 20 orang Keluarganya semua Iya Jadi benar-benar Kalau melihat Situasi yang seperti itu Pastinya Dengan pelayanan yang maksimal Pasti makanya Itu jadi testimoni Untuk berkata Bisnis itu yang kita bangun Trust sebetulnya Kepercayaan Kepercaya Berapapun kita jual Dia pasti Dia percaya kita Kan Nah itu yang diterapkan Di Algasya Jadi mungkin Kalau ada yang dari Makassar Sulaweselatan Yang tahu Pro Yang mau haji Bisa juga mempercayakan Perjalanannya ke Algasya Sudah pik Semuanya Kepercayaannya juga Pasti Iya Oke Nah terakhir Pak Sebelum kita menutup Ada saran tidak kepada Atau harapannya Kepada pemerintah Terkait penyelenggaraan Haji dan Umroh Dari Indonesia Iya Mengurus Haji dan Umroh Itu kan mengurus orang banyak Jadi betul-betul Mesti diatur Sebaik-baiknya Direncanakan dengan Sebaik-baiknya Umroh untuk Indonesia 1,3 juta Orang Indonesia Berangkat Umroh setiap tahun Itu Cuma Pakistema Indonesia Bersaing itu Jumlah jama Umroh Haji pun demikian Haji kita Setiap tahun menjadi Kapila terbesar Laka Indonesia Sehingga memang Situasi-situasi ini Perlu perhatian khusus Dari pemerintah kita Kenapa sih Kita tidak mampu Untuk mengakomodir Katakan kita punya Hotel tersendiri di sana Jaman ini Sebaik Haji dan Umroh Punya hotel tersendiri Yang kita sewa Sudah 10 tahun Kedepan 20 tahun Untuk jangka panjang Sehingga kita bisa Mengontrol jamaah kita Bisa digunakan pemerintah Untuk mengakomodir Jamaah-jamaah kita Enak kontrolnya Dan itu mungkin Sekiranya fungsi dari BPKH Barang pengelola Keuangan Haji Untuk berinvestasi di situ Masa kita kata sama Malaysia Malaysia bisa Mengakomodir Tidak pemerintah Tabung hajinya mungkin ya Jadi sekiranya Indonesia sudah harus Masuk ke perana Seperti itu Sudah ada akomodasi Yang tidak setiap Dimana kita lihat Tahun ini Dimana kita tahun ini lagi Pokoknya Indonesia Di sini markasnya Itu yang belum terjadi Sekiranya Jadi seputip-putip Pemerintah Saudi juga Untuk aturan ke depan Untuk maktap Itu sudah harus Kontra 3 tahun Jadi seperti ini Seperti umruh haji Sudah harus memiliki kontra Hoptir 10 tahun di sini 2 tahun Di sini semua Jadi bisa mengontrol Semua bisa dalam Kendali kita begitu Dengan jumlah yang besar Seperti ini Angkaran kan besar Dana haji kita kan Triliunan Terima kasih Iya si Pastinya itu Bakalan sangat memudahkan Ya dan Ya edukasi Sekiranya lebih Kontrol kepada masyarakat kita Terhadap penjualan-penjualan Yang murah Dikontrol Apakah ini benar Apakah ini layak Jangan sampai Jamannya kesan dengan harga murah Tidak layak Kasian orang yang kesana kan Jadi harus dikontrol Pengawasan pemerintah Harus lebih-lebih efektif Oke itu dia teman-teman ya Saran dari Pak Nur Hayat Untuk pemerintah Untuk masyarakat juga Pastinya Semoga podcast ini Banyak membawakan Informasi-informasi Yang tepat Untuk kalian yang mau Menyelenggarakan ibadah haji Ataupun umrah Jangan sampai Karena tergila harga murah Justrunya moncos Oke Terima kasih Terima kasih Buat Pak Nur Hayat Jangan terlalu penyelenggaran Rakyat Solesel Berbagi pengalamannya Mau mengedukasi Teman-teman di Rakyat Solesel Tentang penyelenggaran Ibadah haji dan Terima kasih Terima kasih Jangan lupa di share Keluarganya Semoga-semoga Semoga menurutkan Akibadah haji dan haji Terima kasih